Bersama Pura-Pura Tau Fisika Halo Sobat Fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tau Fisika Bersama saya, Cantika Prizi Di video ini, saya akan membahas materi mengenai Impuls Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Pura-Pura Tau Fisika Sobat Fisika, apakah kalian tahu penyebab suatu benda diam menjadi bergerak? Sobat Fisika pasti telah mengetahuinya, yaitu gaya Bola yang diam akan bergerak ketika gaya tendangan bekerja pada bola Gaya tendangan pada bola termasuk gaya kontak yang bekerja hanya dalam waktu yang singkat Gaya seperti ini disebut gaya impulsif A. Gaya Impulsif Apa sih gaya impulsif? Gaya impulsif adalah gaya kontak yang bekerja dalam waktu singkat Seperti saat kita memukul bola atau saat raket mengenai shuttle cook Gaya impulsif ini mengawali suatu percepatan dan menyebabkan benda bergerak cepat dan semakin cepat Dari situlah muncul kata impuls 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 merupakan hasil kali antara besaran pektor gaya dengan besaran skalar selang waktu Sehingga impuls termasuk besaran pektor Arah impuls searah dengan arah gaya impulsif B. Rumus impuls Secara sistematis impuls dapat dirumuskan dengan I sama dengan F dikali delta T Dengan keterangan I impuls satuannya Newton sekon F gaya satuannya Newton Delta T waktu satuannya sekon Impuls adalah besaran pektor yang berarti besaran ini memiliki arah C. Penerapan impuls Penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari Pertama, helm Apa kamu tahu kenapa sih kita harus memakai helm saat berkenara? Jawabannya adalah untuk mengurangi gaya impulsif ketika kita mengalami kecelakaan Gaya impulsif akan lebih kecil jika selang waktu kontak lama Beberapa cabang olahraga pun banyak yang mengharuskan pesertanya memakai helm untuk keselamatan mereka Yang kedua, senam lantai Pernahkah kalian berpikir mengapa senam lantai harus menggunakan matras? Apa yang terjadi jika senam lantai tidak menggunakan matras? Ya, benar sekali Jika tidak menggunakan matras tentu saja tubuh kita akan terasa sakit Hal ini terjadi akibat singkatnya selang waktu benturan antara tubuh dengan lantai Sehingga matras berfungsi untuk menghambat selang waktu benturan tersebut agar tubuh kita tidak merasakan sakit Yang ketiga, sarung tinju Pernahkah kalian menonton pertandingan tinju di TV? Nah, sarung tinju yang dipakai oleh para petinju itu berfungsi untuk memperlama bekerjanya gaya impuls Ketika petinju memukul lawannya, pukulannya tersebut memiliki waktu kontak yang lebih lama Karena waktu kontak lebih lama, maka gaya impuls yang bekerja juga makin kecil Makin kecil gaya impuls yang bekerja, maka rasa sakit menjadi berkurang Dan yang terakhir, palu Mengapa palu tidak dibuat dari kayu saja? Tetapi dibuat dari besi, tujuannya supaya selang waktu kontak semakin singkat Sehingga gaya impuls yang dihasilkan lebih besar Kalau gaya impulsnya besar, maka palu akan tertancap lebih dalam Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya